Apakah Planet Zoo benar-benar membuat DLC selanjutnya? Mari kita bicarakan Planet Zoo sudah hampir berumur 2 tahun Dan DLC pertamanya yaitu Arctic Pack keluar 2 bulan setelah Planet Zoo rilis Yaitu 17 Desember Dan dilanjutkan South America Pack di 7 April Australia Pack ditutup dengan Aquatic Pack Dan tahun 2021 dibuka dengan South East Asia Animal Pack Africa Pack, North America Animal Pack Dan seterusnya yaitu Europe Pack, Wetlands Animal Pack Dan yang terakhir untuk saat ini Conservation Pack So, apakah Planet Zoo sedang membuat DLC selanjutnya? Mungkin kita akan mendapatkan pengumuman di hari Selasa besok Tepatnya tanggal 27 September Kalau misalnya itu memang Animal Pack Berarti kita punya 8 hari ke depan untuk reveal atau menunjukkan first look hewan dari DLC tersebut Jadi mungkin DLC ini akan rilis tanggal 5-6 Oktober teman-teman ya Tapi itu gak hari Selasa Yang dimana Kalau kalian notice Planet Zoo selalu merilis DLC mereka di hari Selasa So, jadi apakah tanggal 10 Oktober kita akan mendapatkan DLC berikutnya? Mungkin saja teman-teman Dan DLC apakah yang akan dirilis Planet Zoo selanjutnya teman-teman ya Disini saya punya beberapa example atau contoh teman-teman ya Disini saya mengambil di apa namanya Ada Youtubenya si Youtuber luar teman-teman Dia membuat spekulasi Oke Kita coba spekulasi juga teman-teman ya Oke disini ada Rainforest Animal Pack teman-teman ya Untuk channel Youtubenya Thrive Mungkin kalian mau lihat secara realnya teman-teman ya Dia spekulasi juga teman-teman Ngomong-ngomong teman-teman ya Kalian bisa cek link di deskripsi teman-teman Jangan padahal di like juga video dia teman-teman ya Oke Rainforest Animal Pack teman-teman disini ya Oke Apa yang kita dapatkan disini Di apa namanya Rainforest Animal Pack ini teman-teman Oke disini ada Black Handed Spider Monkey teman-teman Terus ada Exhibit Animal A-Less Piper South American Guhati Ini semacam Rakun Atau semacam Trikangguru teman-teman Kangguru Pohon Nah ini kayak gini Trikangguru teman-teman Kuatih ya Terus ada Ocelot teman-teman Dan ada Trikanggaru juga Trikangguru Dan ada Fossa teman-teman disini Ada Retriever Hawk dan Lowland Anoa teman-teman Oke kita mulai dari Black Handed Spider Monkey teman-teman Kita mendapatkan disini spesies unggulat ya ini ya Apa ya unggulat apa atau apa ya teman-teman ya Atau ini spesies nocturnal Ya South American Guhati teman-teman Dan ada Ocelot juga disini Spesies kucing teman-teman Kita mendapatkan spesies kucing disini Dan kita mendapatkan spesies Trikangguru ini juga Ini marsupial kalau gak salah ya Iya gak sih marsupial Ini juga marsupial mungkin teman-teman ya Jadi kita mendapatkan 2 marsupial teman-teman Dan disini 1 monyet 2 marsupial Ada 2 kucing besar Dan 2 mamalia Apa ya Mamalia yang istilahnya itu Umum lah maksudnya apa ya Mamalia yang kayak Ya kayak gini nih Lowland Anoa sama Retriever Hawk itu Hewan-hewan apa ya Hewan-hewan darat umum lah teman-teman ya Dan dibawahnya sini Ada yang namanya animal alternatif teman-teman Kalian kalau misalnya gak mau yang ini Kalian bisa pilih dan ganti yang ini teman-teman ya gitu Tapi menurut saya ini udah bagus teman-teman ya Mungkin Apa namanya South American Guhati Ini diganti Blackhuller Monkey juga boleh teman-teman ya Terus mungkin Untuk Apa ya Ocelot Tapi Ocelot udah bagus sih sebenernya Tapi Bisa aja sih Saya ganti dengan Apa namanya Dwarf Crocodile Tapi gak usah sih Juga gak usah teman-teman ya Mungkin South American Guhati juga bisa diganti sama Trotted Slot teman-teman ya Saya emang bener-bener pengen banget slot teman-teman ya Dan Das Manian Devil Dan yang terakhir adalah Echidna Echidna teman-teman Short Big Echidna Atau landak teman-teman Nah di bawahnya ini ada animal alternatif teman-teman ya Jadi Tempered Forest itu Ya kayak semacam yang kemarin Saya bikin Habitat Velo Deer itu teman-teman ya Atau ya tadi saya rilis ya Di videonya Nah itu hewan dari Tempered Forest teman-teman Seperti itu Jadi kayak Redwood gitu teman-teman Terus kayak Ya intinya hutan-hutan tempered teman-teman Bukan hutan hujan ya Gitu teman-teman Nah untuk disini udah bagus sebenernya ya Yang di atas Cuman Yang di bawah ini ada yang banyak yang lebih bagus lagi Nah kita dibingungkan disini teman-teman Kalian milih yang atas atau yang bawah teman-teman Kalian ganti yang mana kira-kira Kalau saya Amerikan Black Bear Gak mungkin saya ganti Untuk Red Fox Red Fox mungkin gak bukan Saya ganti juga Tapi untuk Japanese Raccoon Dog ini teman-teman ya Saya ganti Raccoon aja Udah oke juga teman-teman Dan Siberian Mask Deer Kita ganti Red Deer Atau Menurut saya sih Red Deer udah kayak Umum banget ya Ini Siberian Mask Deer ini kayak Saya belum pernah denger juga teman-teman Gak usah diganti juga Udah boleh European Bison Boleh diganti Cuman itu Kalau misalnya diganti kita gak bakal dapet Species ini kan Jadinya Ya Kalau misalnya diganti Saya mau ganti wild boar teman-teman Wild boar ini Nah Oke Terus ada Redneck Wallaby 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 teman-teman Kita bisa ganti Gak 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 ada Tapi untuk Shortback Ke Echidna teman-teman ya Itu Boleh diganti sama North Island Brown Kiwi Tapi Sebenernya ini udah bagus sih Apa namanya Ada spesies landak teman-teman ya Itu aja sih ya Tapi Sepertinya Wild Turkey ini teman-teman Atau Kalkun ini Sebenernya juga bagus teman-teman Ya Tapi Gimana lagi teman-teman Pilihannya cuman gini doang ya Bisa ya teman-teman Jadi Notice lah seperti itu teman-teman Kita lihat aja ke depannya ya Planet juga gimana Oke Dan yang terakhir Disini kita punya Grassland Animal Pack Teman-teman ya Ada Black Reno Badak Hitam Ada Secretary Bird Honey Badger Saiga Antelope European Glass Lizard Untuk hewan exhibitnya Dan ada Emu Southern Hairy Nose Wombat Teman-teman ada Wombat Dan Manet Wolf Teman-teman ya Dan di bawahnya ada Animal Alternative Seperti biasa Oke Kalau kalian gimana Kalian komen di bawah teman-teman ya Untuk saya Disini akan saya otak-atik dulu Teman-teman Kita lihat dulu ya Oke Untuk Emu udah bagus Manet Wolf Udah bagus Tapi Bisa diganti dengan Karakal Tapi Nggak Manet Wolf aja Udah bagus Terus Untuk hewan exhibitnya Bisa diganti King Cobra Teman-teman Bisa diganti King Cobra Dan terus Black Rhinoceros Nggak usah Secretary Bird Nggak usah Honey Badger Karena kita Kalau misalnya Ada Temperate Animal Pack Kita udah dapet Ini teman-teman Ya Honey Badger aja Nggak apa-apa Tapi ini Procupine ya Beda lagi Teman-teman Sama Echidna Ini landak Cuman yang Echidnya Tadi juga landak Teman-teman Terus untuk Emu Ini ada Gritter Saya lebih Milih Emu aja Terus untuk Slot Bear Enggak 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 Terus untuk Saiga Antelope Boleh sih Cuman saya lebih Milih Black Bug Teman-teman Ya gitu ya Teman-teman Udah sih Gitu aja Teman-teman Jadi ya Kalian komen di bawah Menurut kalian Gimana Teman-teman Oke Jadi Seperti itu aja Teman-teman ya Untuk Spesikulasi Spesikulasi DLC kali ini Teman-teman Kita akan Dapet DLC apa Kita gak tau Teman-teman Karena Ya Planet Zoo Udah bebas Bikin DLC Maksudnya Udah gak terstruktur lagi Kayak Conservation Pack Kemarin kan Udah gak terstruktur Itu teman-teman Maksudnya Gak terstruktur Itu udah Udah Enggak Apa ya Jadi Planet Zoo Setelah Satu tahun Rilis Semenjak Rilis Itu Dia udah Punya List DLC Nah Setelah Ada Sampai Di Wetland Animal Pack Itu Atau yang Sebelumnya lagi Itu apa Teman-teman Afrika Pack Nah Itu Dia Oh Europe Pack Nah Itu Dia Udah Sampai Situ Doang Europe Pack Menurut saya Teman-teman Untuk Wetland Animal Pack Sama Conservation Pack Ini udah Bebas Mereka Mau milih Hewan Apa Aja Teman-teman Gitu Jadi Semoga Aja Planet Zoo Lebih terbuka Gitu Teman-teman Atau Lebih banyak Hewan yang Dimasukkan Mungkin Sepuluh Teman-teman Jadi Kita Sebagai Kreator Atau Komunitas Planet Zoo Bisa menikmati Hewan-hewan Zoo Yang Bener-bener Belum ada Di kebun Pendatang Ini Teman-teman Atau Di kebun Pendatang Maksudnya Di game Ini Aduh Ngomong apa Teman-teman Karena disini Saya ngomong Tadi yang Amal-awal Itu Bukan bagus Nah itu Saya pake tulisan Teman-teman Saya apa Namanya Saya text Kita pake text Sekarang kan Gak pake text Jadi bingung juga Ngomongnya Oke Mungkin cukup Segini dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Kalian komen Di bawah Kalian mau Di lc Yang mana Oke Kalau gitu Jangan lupa Di like Share Comment Dan subscribe Channel ini Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya See you next time Bye bye Teman-teman Sampai jumpa